Pada sesi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat titik sampel. Titik sampel ini ada pada pertemuan garis. Jadi node atau simpul dari grid yang sudah kita buat sebelumnya. Grid yang sudah kita buat misalnya adalah warna hijau. Kita akan buat titik dengan menggunakan extend. Jadi kalau kita bicara extend maka bukan dibatasi oleh garis hijau tapi sampai ke sini. Kalau extend bentuknya persegi panjang atau bujur sangkar. Secara umum bentuknya persegi panjang. Jadi kita akan buat titik-titik sampel dengan batas grid disini. Caranya bagaimana? Caranya kita gunakan menu vector, research tool, kemudian create grid. Grid type-nya adalah bentuk point. Kemudian kita gunakan grid extend. Grid extend kita pakai yang kotak tadi ya. Kemudian horizontal spacing-nya adalah 200. Kemudian vertical spacing-nya adalah 100. Kita buat disini titik sampel. Kemudian kita run. Oke, kita akan lihat. Titik sampel. Kita gunakan simbol yang agak besar lah. Atau mungkin ini ya. Ya. Dari sini kita bisa lihat apakah sudah mencakup. Mencakup. Sepertinya ada beberapa titik yang ada di luar dan ada yang di dalam. Kemudian kita pilih titik yang ada di dalam grid. Untuk memilih titik yang ada di dalam petak, kita harus memilih petak tersebut. Menggunakan ini ya. Maka terlihat ada garis kuning. Artinya petak tersebut terpilih. Kemudian kita tampilkan titik-nya. Dan selanjutnya kita gunakan vector research tool select by location. Maka kita pilih select features from titik sampel. Kita pilih R within di dalam. Land use reg. Dan jangan lupa kita pilih selected features only. Selanjutnya kita klik run. Maka akan terlihat titik sampel yang ada di dalam petak. Ini akan terpilih. Selanjutnya kita pilih titik tersebut. Save selected features. Selected points. Maka kalau kita tampilkan misalnya dengan warna ini. Yang berwarna pink ya. Ini adalah titik yang ada di dalam plot. Kemudian bagaimana? Misalnya disini kalau kita hitung jumlahnya. Ada 10. Kemudian kalau kita ingin memilih. Katakanlah setengahnya ya. Setengah dari titik tersebut sebagai titik sampel atau 4. Maka kita gunakan menu yang sama. Vectors research tool. Kemudian. Kita pilih random selection. Selected points. Kemudian metodenya ada 2. Apakah jumlah atau percentage ya. Persentase. Kita pilih persentase. Kalau kita pilih persentasenya 40. Maka akan dipilih 4 nanti ya. Kita klik. Nah maka ada 4 titik disini. Kemudian kalau kita coba lagi. Random selection. Kita klik run. Jangan lupa. Kita lihat disini ya. Sebelum kita jalankan run. Kita ingat. 1, 2, 3, 4 yang terpilih. Kemudian kalau kita klik run. Maka 1, 2, 3, 4. Akan berubah ya. Akan dipilih secara acak. Jadi. Begitu. Cara untuk memilih titik sampel. Yang ada di dalam petak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.